Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana squad Persib Bandung seluruhnya termasuk tim pelatih dan juga pelatih kepala yaitu Bojan Hodak Sedang dakdikduk katanya menantikan tanggal 16 Agustus mendatang atau 3 hari dari hari ini Yang mana jangan lupa juga teman-teman Boboto tanggal 16 mendatang ada pengundian grup antara ya apa klub-klub yang sudah masuk di ACL 2 gitu ya Dan Persib masih berpotensi ketemu ya tim-tim besar terutama tim dari Jepang, Korea Selatan dan dari Cina gitu ya Nah ini juga menjadi satu hal yang memang sudah dinantikan Bojan Hodak Yang mempersiapkan sebaik mungkin atau sedini mungkin Jadi bukan hanya menghadapi tim-tim Liga 1 saja Bojan Hodak pun sudah menyiapkan strategi beberapa strategi khusus menghadapi tim-tim di Liga Champion Asia 2 nanti Nah salah satunya hari ini atau mungkin seterusnya gitu ya atau ke depannya itu akan lebih banyak berlatih secara tertutup teman-teman Karena untuk menghindari mata-mata yang semakin banyak karena sekarang kan bukan hanya Liga 1 saja Namun ya tim-tim dari Liga Champion Asia 2 juga memang sedang memantau siapa saja nih nanti calon lawan mereka gitu ya Nah ini juga menjadi satu hal yang harus dimaklumi Untuk teman-teman Boboto yang biasa datang ke stadion Kadang kan suka aduh nah ya tertutup DIY gitu ya Jadi memang harus gimana ya ya diambil positifnya saja hikmahnya saja karena ini untuk kepentingan yang lebih luas lagi teman-teman Nah ini juga bukan hanya sekali atau beberapa kali ke depan nanti akan sering karena apa yang sudah dihasilkan secara positif Ia akan dilanjutkan tentunya oleh manajemen dan juga oleh tim Persib Bandung gitu ya terutama oleh tim pelati Dan kalau untuk latihan ini karena ada beberapa taktik khusus yang dipersiapkan Sehingga ya mungkin tidak boleh bocor ke publik dulu gitu mungkin maksudnya Jadi ya mudah-mudahan lah teman-teman Boboto juga atau apa ya yang biasa nonton Atau yang biasa membikin konten gitu ya Jadi ya kalau memang boleh terbuka ya boleh gitu Tapi kalau di saat tertutup ya wayah na dulu gitu ya Jadi di keep silent dulu saja disimpan dulu informasinya Ya biar kita-kita saja yang tahu tidak keluar dari konteksnya gitu teman-teman Nah ini juga menghadapi DIY United pada hari Senin mendatang Tentu Bojanhodak sudah mempersiapkan katanya beberapa pemain yang memang yang bisa dijadikan starting eleven awal Jadi agak berbeda dengan melawan PSBS kemarin Dan juga untuk pemain asing juga akan ada sedikit rotasi Jadi teman-teman kabarnya ya kan kemarin di laga perdana Untuk Teran Del Pino masih belum bisa bermain Mudah-mudahan di lawan dewa tidak ada halangan lagi Jadi biar bisa bermain dari awal kata Kos Bojan gitu ya Karena ya Teran sendiri mengatakan untuk permainan di Liga Indonesia dan di Liga Thailand sangat berbeda Jadi saya membutuhkan satu adaptasi juga Tapi ya tidak akan terlalu lama menurut janjinya dari Teran sih begitu ya Jadi ya mudah-mudahan doakan saja yang terbaik Namun ya Bojanhodak juga terus mengupgrade untuk kondisi tubuh atau dari fisik dan stamina pemain asing tentunya Yang mana yang masih menjadi titik penilaian atau evaluasi yang paling penting itu stamina menurut Bojanhodak Karena kemarin walaupun pemain asing yang diturunkan Ya ini khususnya pemain asing dulu yang diturunkan melawan PSBS biak ini memang tidak ada yang buruk Namun ya terjadi beberapa kesalahan ketika stamina menurun gitu Jadi ya contohlah Melson 5 yang mana hanya kuat bermain 35 menit saja Sisanya stamina turun banyak melakukan kesalahan sehingga ya sudah tidak fokus ke pertandingan Nah ini mungkin yang harus dibenahi lagi Jadi masih banyak PR Bojanhodak diantaranya juga ya memperbanyak sesi gim Atau sesi apa ya penguatan otot dan juga stamina selain untuk olah bola gitu Jadi ya memang banyak strategi khusus yang mudah-mudahan tidak bocor keluar gitu Sehingga ya menjadi nantinya senjata buat Persib Bandung juga gitu Biar kalau memang tim lain sudah tahu ya buat apa latihan capek-capek Intinya gitu lah mungkin maksud dari Bojanhodak gitu ya teman-teman Nah ini juga untuk kemarin Bojanhodak kan mengatakan bahwa ya saya sudah cukup dengan tim yang ada saat ini Dan memang terbukti ini ada sedikit bocoran teman-teman kemarin kan kita juga nunggu-nunggu Tadi malam tepatnya jam 12.00 atau 00.00 dini hari ketika pergantian hari apakah akan ada pemain baru atau tidak Namun ya ternyata tidak ada berbeda beberapa tim yang lain mengumumkan gitu ya Ada pemain baru sebelum bursa transfer pertama ini ditutup Ternyata Persib Bandung tidak ada dan kabarnya teman-teman untuk khusus pemain lokal Ini tadi Bojanhodak memang ditawarin gitu ya sudah ditawarin ini mau tidak diambil Akhirnya tetap menolak walaupun dengan berbagai kondisi Ya seperti saat ini Febri lalu juga ya beberapa pemain rawan cedera Apalagi sekarang kan banyak ada beberapa pemain baru mulai kelihatannya setelah laga resmi kurang ini kurang itu Tapi Bojanhodak bilang ya inilah tim kami katanya ini tim saya Ya kita saya tetap yakin katanya dengan pilihan pemain yang ada saat ini untuk mengarungi Liga 1 Dan juga untuk menghadapi ACL 2 Piala ACL 2 Jadi ya kita juga mendoakan saja lah teman-teman dimanapun berada Jadi Boboto sealam dunia mangga didoain Persib Bandung Sudah akan berlaga dengan squad yang ada saat ini menghadapi Piala Champion Asia 2 Dan juga Liga 1 mendatang gitu ya Atau yang di laga-laga berikutnya Kenapa memang tidak merekrut pemain lagi walaupun sudah ditawari oleh manajemen Menurut Bojanhodak saya menginginkan pemain yang betul-betul ingin bermain bola Ingin merasakan atmosfer kota Bandung dan ingin bermain dengan hati atau tanpa uang gitu ya Jadi ingin bermain, ingin pemain yang benar-benar bermain tanpa uang teman-teman Jadi itu singkat ceritanya atau kalau dilangkum seperti itulah Jadi ya kalau manajemen menawarkan ini mungkin direview juga oleh Bojanhodak Iya sahal menurutnya ini siapa Lalu backgroundnya bagaimana dan lain sebagainya Setelah mendapatkan ya masukan kanan-kiri Ya ternyata ya mungkin belum saatnya sekarang Entah di putaran kedua nanti gitu ya Jadi ya kita tunggu saja lah apa yang akan dilakukan di putaran kedua nanti Jika memang ada evaluasi yang harus dievaluasi di putaran pertama ini teman-teman Jadi sekarang Mangga sudah waktunya habis untuk bursa transfer Dan juga untuk perumorsan Atau pergosipan kita hentikan sampai dengan malam hari ini saja Dan selanjutnya kita doakan saja langkah versi Bandung semakin mudah ke depannya Menghadapi Liga 1 dan juga Piala Champion Asia 2 teman-teman Sekali lagi ya tidak akan ada pemain baru dan juga ya apa ya Pemain yang dipinjamkan masih ada kemungkinan Tapi nggak tahu dipinjamkan atau memang mendapat teguran kelas Sehingga ya harus diakhiri kontraknya Kita tunggu nanti aja lah teman-teman Kalau ada konfirmasi sudah resmi gitu ya Jadi takut memang ada kesalahan Kita juga kasihan lah ke orang yang bersangkutannya Atau ke pemain yang bersangkutannya Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia